indah biasanya ada sesi nyanyi nanti di akhir rasa indah nanti masuk YouTube selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar selamat siang ada yang jauh siang siang di anjir ya Assalamualaikum siang siang halo semuanya ya Allah seneng banget akhirnya kita punya rumah baru di telegram sepertinya saat ini sudah mencapai 600 lebih semangat 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 video ini akan direkam dan akan kita putarkan nanti di YouTube channelnya itu I am food creator jadi buat yang hari ini berhalangan menonton atau tidak kebagian kursi untuk menonton bisa kembali menyaksikan tayangan ini di YouTube kita akan mulai kita mau bukit nih yang seger-seger dulu seperti aku kamu gak seger kamu manis manis nih aku siapa itu oke boleh dilihat resepnya kita mau bikin minuman dulu nih minuman dulu kemarin ada dua resep ya kuliah juga resepnya disini gimana bu udah siapin buku sama pulpen mantap mantap buat apa tuh cuman buat pajangan doang nah ini kita mau bikin minuman yang seger-seger sini bahannya ada biskuit vanila nih terus ada selai kacang ada handwipi cream poach boleh di tolong ambilin mas lu oke handwipi cream itu kalau bunda-bunda pasti udah cukup familiar ya cukup kenal ya ini langsung kita masukin aja ya handwipinya ada yang box ada yang poach bedanya apa? kemasan aja ya gitu handwipi creamnya langsung dimasukkan ke dalam blender disini ini ada ini ada ada handwipinya terus ada susu cair susu cair bisa di tolong ya itu suara siapa itu? terus ada es batu kalau mau nanya baru di ini kali ya iya betul kalau mau nanya baru di unmute ya biar nanti temen-temen yang lain tetap bisa mendengarkan suara indahnya sepsara 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 biasanya ada sesi nyanyi nanti di akhir terasa indah ih nanti masuk youtube klik banget suara gue thank you buat food creator yang udah subscribe juga ya jadi memang disini kita gak mau sampai semuanya ketinggalan ilmunya kita bagiin juga makanya kita share nanti di youtube ya ini udah selesai gini terus di tunggu tinggal di blender aja gitu ya oke kalau masalah kita juga ada ada punya wifi di rumah kalau kayak cuma udah bikin kue ada sisa gitu ya bisa dibikin buat minuman oh kuenya wifi nya oh wifi oke oke jadi maksudnya wifi itu bener-bener multi aplikasi bang multi aplikasi bang terus penyimpanannya juga mudah terus disini kita punya untuk finishingnya ada dua gelas oke disini masih ada vanilla biskuit vanilla biskuit boleh atau misalnya coconut biskuit suka tuh yang rasa kelapa juga boleh bisa juga ya ini satu resep jadi dua gelas gitu sen iya jadi dua gelas tergantung gelasnya sih kalau misalnya ibu-ibu di rumah pakenya gelas puding yang kecil-kecil ya jadinya bahan kalau gelas yang kong-kong yang gede itu iya jadi satu sedikit sef Sarah udah cantik di termasak fitnah itu fitnah ya fitnah ya kelemahan saya tuh cuma cempreng doang kata Abigail sef Sarah keliatan cantiknya kalau begini kalau begini keliatan cantik ya biasa aja enggak sef Sarah itu cantiknya turunan kalau tanja kan jelek lagi jelek lagi ini biar cantik gelasnya udah ya jangan hina-hina terus oke sedikit-sedikitnya biar ada aksesorisnya cantik gitu iya iya kalau misalnya punya boba atau mau bikin boba bisa juga boleh tinggal dikasih boba ini biskuit terus disini ada aksesoris nih apa sih nggak kelihatan nih ini aksesorisnya tuh boleh keselesaian nih nih aku pindahin ya Sarah bisa ke kamera sebelah sini Jalian tuh multi aplikasi nah oke siap boleh boleh kita nah kelihatan ya kayak dikasih peanut butternya gitu loh pinggir-pinggirannya jadi supaya nanti kelihatan cantik pasti tua oke mau-mau dibuatin boba-boba next ditunggu iya nih nanti kita bikin homemade boba kalau misalnya dimasukin ke freezer jadi aiskrim nggak sih Seth? bisa lembut banget ya tapi minimal ada penyimpanannya biasanya kalau mau dijadikan aiskrim tapi palingan teksturnya yang nggak selembut aiskrim sih Seth bisa diganti coklat nggak Seth? apanya tuh bisa cuman jadi coklat kacang ya rasanya ini kan judulnya kan peanut butter kan oke nah ini kita hias dulu ini kita sisihin dulu nah ini disini kita mau hiasnya pake handwipi cream juga jadi dari satu kemasan itu bisa kan banyak ya 200 gram yang bisa buat topping ya ini caranya gampang banget jadi di toppingnya lagi ya kalau yang belum pernah pake wipi cream coba ada nggak yang belum pernah pake handwipi cream? ada di sini yang belum pernah pake handwipi cream? coba obat segera obat oke segera liatnya seru ini sorry kalau matanya kita sering lihat ke sebelah kiri karena kita baca komentarnya TV nya ada di sebelah sini ini gitu ya jadi bukan karena kita matanya juling iya itulah ya aku belum pernah pake dapur mamis pasian bener sering nah ini caranya kayak gini gampang banget ini kalau misalnya belum pernah pake wifi tinggal di mixer aja pakai air es kalau mau dikembangin ya Seth ya oke 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 aku belum pernah pake aku belum pernah pake aku belum pernah pake aku belum pernah pake terapa tergantung kebutuhan kalau sesuai resep 200 gram sesuai kemasan itu 200 gram akhirnya 400 karena kan 1 berbanding 2 gitu jadi kalau misalnya pakenya cuman 50 ya 1 banding 2 nya 100 oke aku belum pernah ketemu yang poch yang poch itu kayaknya di Alfamart udah mulai masuk ya mulai ada ya terus kelebihannya itu dia tuh gak gampang pecah ini boleh minta tolong dikecil yuk yuk baik bu gua tuh mencegah komentarnya itu tuh sambil nyoopin anak liat ini ngiler gitu anaknya disuapin gua ibunya yang ngiler ini udah selesai Seth udah saya buang aja ya kalau abis pake soalnya gak dipake lagi iya eh anak sultan nah ini caranya gampang banget ini bener-bener tuh tinggal di mixer aja terus kalau mau dicampurin kayak rasa lain itu tinggal dimasukin aja bener-bener coklat atau dicampurin flesberry campurin peanut butter iya ini tuh kalau dikocok kelamaan terus ditinggal misalnya gitu dia gak gampang pecah maksudnya gak akan pecah biasanya kan kalau BP cream BP cream cair dia pecah klip gitu BP creamnya kalau kelamaan cocok kelebihannya dia juga misalnya ada sisa BP cream cinta aduh saya makainya gak semua gitu terus dikemanain BP creamnya BP creamnya ditambah gula pati lagi gak Seth? gak usah gak usah jadi udah rasanya udah pas nanti kan kalau misalnya ketemu sesimpel itu coklat-coklat itu tambah manis lagi ya oke ikutan grup ini karena mau belajar buat kue biar bisa pakai susu bisa gak Seth? kenapa? pakai susu bisa pakai oh bisa diganti susu dingin bisa airnya diganti air susu dingin tapi harus dingin ya oke oke sorry Seth kalau misal dimasukin jam dimix sama jam dia mimpas gak ya Seth? kenapa? jem strawberry kalau whippingnya dicampur sama jam strawberry gitu mimpas gak oh bisa kok dicampur sama jam bisa? gak mimpas ya? enggak enggak karena ini kan tadi saya bilang dia teksturnya lebih aman lebih rentan rentan rusak ya daripada whipping cream cair gitu jadi kalau mau dicampurin sama filling apa aja sama cream cheese sama jam lebih aman ya aman terus ngaduknya juga kan biasanya kalau whipping cream cair agak tricky ya ngaduknya harus hati-hati misalnya kayak gitu kan kalau yang ini ini udah aman ya iya dia anti gagal anti gagal anti cracking jadi gak bikin pecah-pecah kalau pecah-pecah tinggal kasih larutan penyebaran ya ini gampang jadi kalau misalnya udah lebih nih misalnya kayak gini nih disimpen aja di kulkas nanti kalau mau dipakai kan dia agak beku tuh betul di mixer aja mixer lagi oke berarti bisa dikasih warna kayak pasta gitu chef bisa bisa banget nih tuh gampang banget kan mixernya kecepatan tinggi atau sedang chef tinggi tinggi ya peanut butter cocok ditambah apalagi ya chef ada selai kacang di rumah peanut butter ini pakai biskuit aja sih kalau yang ini pakai biskuit aja kalau peanut butter kayaknya sama keju juga enak deh oke pakai oreo bisa saya bisa cuman jadinya warnanya gak vanila tapi kalau pakai oreo tuh repot bu harus dicelup dulu diputer dulu digilat dulu gitu panjang perjalanannya bisa 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 wipi krim jika ditambah putih telur bisa gak saya wipi krim ditambah putih telur untuk bikin apa tuh buat bikin apa dulu tuh ya boleh dijelasin dari Mbak Mila gak ada suaranya yang lain gimana ada suaranya gak pastiin dulu ada suar dulu baru coba cek jaringannya Mbak Mila ya ini dikitaruhin es krim atasnya juga enak pula nih waduh duduk duduk ini ya coba ini coba ini admin satu lagi ada namanya Mbak Novita iya cantik banget iya cantik banget tadi gak begini iya iya oke gue puken mama ini cantik satu Mbak Novita suka suka dengan setia menjawab komen-komen kita kayak podium ya bu jalan satu betul 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 nah Mbak Novita ini admin Julian juga sekaligus tim event tim event dari PT GMK ini serius ini layak dicoba kalau misalnya ada nilai 9 S1 sampai 10 Julian kasih nilai 9,5 ih kalau misalnya peanut butternya mau diganti sama lotus misalnya boleh ya tapi wifi nya gak boleh diganti gak boleh gak boleh enak bun patas dicoba wikin harus bikin enak serius nih gak boleh biskuitnya mau diganti biskuitnya misalnya mau diganti pakai apa ya selain oreo gitu kalau kayak apa tuh yang brownies dari Roma Roma juga boleh biskuit Roma kalau pakai brownies honey itu gak enak ya maksudnya bukan yang gak enak iya iya pakai brownies palingan kalau mau ada yang udah tahu crumble oh pakai crumble Creva Creva itu bisa ya Creva boleh itu kan ada macem-macem tuh rasanya boleh 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 oke aku pakai biskuit lotus enak juga kayaknya ya iya betul enak ada biskuitnya juga tadi mixernya tuh berapa lama sampai ngembang gitu kurang lebih itu gak sampai ngembang sih mending es batunya udah hancur semua aja gitu oke 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 itu ya apalagi mana itu banyak pertanyaan 46 message ya Allah teksturnya akan berubah kalau disimpul lama juga dicampur jamnya setelah mengembang atau barang air apa sih apa sih kalau tadi tekstur jamnya udah mengembang tahun bareng air oh kalau misalnya si wipinya udah jadi wipinya udah jadi baru dimasukin si jamnya gitu udah ngembang berarti ya jadi wipinya udah jadi baru masukin cream cheese nya wipinya udah jadi baru masukin coklatnya kayak gitu oke isi pilih kulkas tahan berapa lama apa nih wipi cream wipi atau minuman yang tadi kayaknya nih kalau wipi bisa 5 hari sampai 1 minggu asal ditutup yang rapet gitu misalnya ditaruh di piping bag jadi nanti tinggal di mixer lagi apalagi ini pertanyaannya boleh kalau yang buat kek lumer gitu bisa gak saya besarah apa tuh kek lumer wipinya oh wipinya kek lumer kek lumer biasanya jelas kayaknya bukan kayak lafal gitu tapi kalau wipi bukan untuk feeling gitu ya bukan untuk buat lumer-lumeran ya oke kalau dipakai untuk hias kue nah ini nih pertanyaan yang saya tanya nih nanti kita resep kedua resep kedua ya nanti kayak seperti apa tapi kalau pertanyaannya kokoh atau enggak sebenarnya ini namanya soalnya gak suka buttercream namanya produk pakai wipi cream wipi cream itu kan memang gak sekokoh buttercream ya terus wipi cream itu kan memang suggestnya masuk ke chiller gitu jadi sekokoh-kokohnya paling dibawa perjalanan kalau misalnya udah nyampe tempat lokasi ya biar satu resep tadi paling harga jualnya bisa di kalau modalnya oh modalnya modalnya 10 ribuan satu resep satu resep kan dapet dua gelas oh kalau gelas yang tadi berarti gocengan gitu ya oh tapi belum termasuk tempat gelas cup cup gitu ya oke oke pakai jar bisa gak ya pakai jar yang tadi minuman lagi ya tergantung misalnya mau jualannya boleh mau pakai yang kayak gitu ya wipi dicampur buttercream bisa gak sep? wipi dicampur buttercream itu kurang cocok karena kan air ketemu minyak minyak pecah takut ya kalau misalnya perbandingan yang gak pas bisa pecah terus udah gitu rasa juga pasti soalnya kan air sama minyak gitu jadi kalau misalnya mau bikin wipi ya wipi pakai wipi cream, pakai buttercream gitu kalau buat dessert berarti bisa ya pakai wipi bisa 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 banget nih karena kita nanti resep yang kedua sengaja sih maksudnya dikasih cake-nya memang resepnya simple cuman sekalian edukasi tentang wipi buat peserta-peserta baru di telegram iya 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 oke apalagi tuh kalau mau buat dijual lagi gimana cara buat ngemasnya kalau dijual lagi ya palingan ya itu kayak cafe-cafe yang haus haus ya haus ya apa sih namanya kopi yang memori yang cokolate iya lain hati lain hati tapi ini ini kalau julian boleh kasih testimoni sih bukan karena cuman sendiri ya tapi ini ibu kalau misalnya jual ini ini rasanya berkelas serius kan mereka kan biasanya jual ada yang paling murah 10 ribu 15 ribu ada yang 25 tapi kalau ini berkelas ya rasanya tuh gak gak murahan rasanya walaupun modelnya kan cuma 10 ribuan satu resep tadi tapi rasanya gak murahan kalau misalnya penasaran coba cari wipi atau masih punya stok wipi di rumah coba bikin coba iya langsung oke kalau buat dekor wipi nanti coba dicek setelah resep yang kedua nih ya kita mau resep yang kedua ya setara wipi cream bisa digunakan untuk isian kue sus gak? bisa wipi cream dicampurkan pastry cream kalau cuman wipi cream aja biasanya kan identiknya sus kan custard cream ya isinya jadi kalau misalnya ada di sini kaya cuman wipi rasanya kurang gimana gitu karena kan identiknya sus custard cuman kalau misalnya wipi cream ditambah pastry cream itu namanya dipromat cream itu lebih enak lagi iya langsung aja jadi kalau ada pertanyaan nanti boleh tapi di kalau misalnya memang mau cepet bertanya dengan chat boleh tapi ya kadang-kadang kita bacanya nanti belakangan ya karena sambil jalan tapi kalau misalnya mau cepet boleh langsung via suara ya di unmute aja gitu oke nah ini langsung ke resep yang kedua resep yang kedua di cek resepnya sama-sama kan waktu itu juga sempat ada yang nanya sponge nih ini kita kasih resep basic sponge cake untuk strawberry short cake boleh dilihat resepnya disitu ada 6 pieces telur 150 gula pasir 150 terigu serba guna 100 gram mentega cair 8 gram cake emulsifier sama pewarna merah kita mulai dari telurnya terlebih dahulu putih 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 dan kuningnya aja tanpa canggap oke nah ini kalau ditanya ukuran biasanya nanyain berapa butir ini langsung aja 50 gram biasanya rata-rata 1 jadi langsung 6 butir aja ya kalau nanya tepung tepungnya tepung yang gimana rendah tinggi serba guna saya pakenya yang segitiga oke serba guna berarti sip nah ini pesertanya yang hadir tadi dari 100 turun ke 96 jadi yang masih pengen masuk bisa ya kasih tau temen yang mau masuk kasian daripada nanti gak kebagian nah disini ada gula pasir terus ada juga ini emulsifier nah disini karena misalnya saya pakenya pewarna kan nanti saya kasih pewarna nih terus kan ngewarnainnya banyak proses pengadukan makanya supaya dia tetep stabil dan gak gampang apa namanya bantet collapse kita pakein emulsifier nanti kan sempet ada yang nanya juga lebih baik pake emulsifier apa enggak kalau misalnya ibu-ibu disini baru misalnya bikin kue baru belajar bikin spons itu cukup tricky kalau gak pake emulsifier supaya pertama dari eh nanti ngaduk masuk tepungnya terus ngaduk masuk menteganya itu harus hati-hati nah makanya kalau misalnya ini ragu-ragu atau baru belajar mau cari aman gitu misalnya ovennya ngantri kayak emulsifier aja nanti biar masalah ke kuenya ya oke kecuali pakenya ini apa namanya han black forest ya kecuali pake premix dari han itu udah pasti aman punya gausah pake emulsifier lagi nah ini kita kocok langsung pake kecepatan tinggi oke sambil baca pertanyaannya Seth ya emulsifiernya pake apa chef pake yang SP SP oke itu ukurannya berapa ukuran itu ya kali ya ukuran kuenya kali ya kuenya saya pake yang yang diameter 16 tapi 4 tingkat maksudnya 4 lapis gitu oke kalau standarnya sih ini 22 kalau misalnya 1 cake yang loyang 22 hmm kalau sponge cake itu kalau sudah mateng harus langsung keluar loyang atau simpan dulu terus saya kalau bikin kok suka menciut makanya itu ditanya lagi jadi biasanya itu pake emulsifier ga terus naduknya gimana ovennya buka tutup apa engga jadi bener-bener emang banyak faktor yang bikin si swans cake itu udah gagal biasanya oke itu perlu diperhatikan juga ya bener jadi itu sebenernya emang resep dasar banget basic tapi memang harus hati-hati ya karena memang ini dasar berarti memang harus diperhatiin kalau dasarnya kita udah bener kesan aja insya Allah bener ya ini speednya pake speed paling tinggi speednya paling kencang dan ini gak usah khawatir untuk apa namanya mixernya ini juga bisa pake mixer rumahan bisa cuman timernya beda kecepatan mixer ini paling tinggi sama kecepatan mixer tahan itu beda makanya kenapa saya pake ini karena pegel nanti kalo pake tangan iya 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 oke apa tuh tolong bacain yang mana tuh itu sponsnya kalo udah udah tadi iya udah ya boleh sih langsung dikeluarin oke chef kalo pake pasta stroberi bisa gak biar lebih wangi apa ini hanya adonannya deh adonannya boleh boleh tapi nanti kalo udah masuk semua atau pastanya dicampurin sama butter kalo mau pake panggang pake oven tankering panasin dulu ovennya sebelum mixer telurnya oke karena jangan sampe adonannya itu dibuat menunggu jadi gue gak suka kan kalo dibuat menunggu gue apalagi adonan adonan itu seperti wanita ya pokoknya pake ovennya sih kurang lebih ini suhu 180 derajat celsius oke tapi atas bawah kalo oven tankering kan adanya oven bawah aja eh aku bawah aja ya ha iya 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 nanti bisa dicoba aja yang penting dia panasin dulu ovennya sebelum ngocok telur sama gulanya gitu jadi kalo misalnya ini udah selesai baru bisa langsung masuk gitu ke oven kalo pake oven tankering kan kapasitasnya juga sedikit ya makanya ngaduknya per satu resep aja atau sesuai kapasitas masuk ovennya gitu betul kalo kek beremah atau pas matang pecah atasnya itu kenapa Seth? keknya tuh beremah berarti kalo udah matang tuh kayak banyak kering-kering gitu loh itu kayaknya kering kuehnya kurang butternya oh kemungkinan kurang butter soalnya ini resep yang pake butter sama pake minyak itu teksturnya berbeda biasanya spons kayak hasilnya kayak gitu yang pake butter itu lebih wangi terus lebih mengembang oke oke terus ada lagi nih kenapa kalo pake oven tankering bolu yang saya buat bantet terus? ya kayaknya sih ibunya harus lebih kenalan lagi deh sama oven tankeringnya soalnya biasanya oven tankering memang gimana ya harus bener-bener dikenal gitu ini suhunya segini kayaknya kepanasan atau terlalu rendah atau kurang mateng bisa jadi jadi misalnya ya oven yang biasa itu standarnya 30 menit bisa jadi oven tankering itu bisa lebih lama 40 menit terus tapi 30 menit udah dikeluarin jadi pas keluar pun pantet gitu berarti lebih berpengaruh kepada satu masalah durasi dan tingkat kepanasan yang begini ya suhu-suhu suhu-suhunya karena kan dia kan gak ada indikator suhunya ya jadi bener-bener harus diperhatikan banget pemakaian emultifier yang ideal itu gimana biar pas gak kelebihan dan gak kurang? kalo saya sih biasanya pakenya kalo misalnya 6 atau 7 selur itu kurang lebih 8 sampai 10 gram tapi ya 8 gram aja kalo misalnya 10 gram kebanyakan misalkan rata-rata resep sepon kek itu 6 telur atau yang 7 telur kayak gitu terus kan biasanya di kemasan emulsifiernya juga ada tulisannya tuh berapa persen dari total adonan kayak gitu itu bolu jadul itu emang teksturnya beremah kah? bolu jadul tergantung resep tergantung resep ya boleh nanti kalo misalnya boris kamu tanya-tanya nanti resep gue jadul tuh biasanya itu biasanya kan butter cake sebenernya pembuatan bolu itu ada 2 ada 2 jenis nih Mas Yul ada yang telur sama gula itu namanya sponge cake ada yang gula sama butter duluan itu namanya butter cake gitu itu jadi memang tekstur sponge cake sama butter cake itu beda beda nah ini pasti yang mana gitu ya oke apa nih dipanggang pake api bawah bawah dan api atas atau mana? api atas bawah dua-duanya kalo ketangkrik kan ga ada api atas ya? iya kalo ketangkrik yaudah bawa doang iya bawah aja kan mau dibalikin oke bikin strawberry sponge cake pake siphon cake boleh ga atau ada sponge cake? boleh boleh terganggu resep aja itu mah nanti develop masing-masing oke apalagi nih ga ngeganggu tetangga ya chef mixernya kita doain semua yang nonton hari ini 6 setengah bisa punya mixer yang suaranya tidak mengganggu tetangga amin amin 6 setengah menit dengan asumsi mixer seperti ini ibu-ibu tinggal konversi aja kalau mixer di rumah kecepatannya mungkin hampir 10 ini 6 setengah menit masih kayak gini nih sudah oke belum? sedikit lagi ini masih agak cair tuh dia turunnya masih kayak gini kurang kaku nah ini maksudnya kan kita bisa lihat juga ya ini udah udah cukup atau belum? kalo ga pake SP telurnya ditambah kalo ga pake SP engga ga usah telurnya tetap cuman kalo ga pake SP yaudah harus nanti harus diperhatikan banget proses pengadukan masukin tepungnya sama butter oke terus nanti masuk begitu selesai yaudah harus langsung masuk ke oven kalo ga pake pengembang bisa ga? kalo bisa diganti apa yang lebih aman? kalo ga pake pengembang yaudah ga usah pake pengembang sama sekali kalo misalnya karena kan ini pengembangnya sponge cake kan memang emulsifier itu bentuknya kayak tadi gitu SP kalo misalnya pengembangnya si butter cake itu ada baking soda sama baking powder baking powder beda lagi ya jadi kalo gitu udah ga usah jadi jenisnya pengembang sponge cake ini si emulsifier ini kita kisah tadi telurnya yang dipake semua cuma dua sisanya dipake cuma kuningnya kira-kira bisa ga? kalo jadi ga anak-anaknya full oh beda resepnya beda resep lagi ya kalo yang ini memang resepnya harus pake telur utuk oke misalnya aman ga? risik suara jadi kata ganti ya saya pernah pake open gas tapi pake api atas bawah cepet banget gosok panasan kali panasan kali kan suhunya juga bisa diliat atau misalnya api atasnya boleh dikecilin aja yang penting api bawahnya kalo misalnya bikin sponge cake perhatikan ini margarinnya udah dicairin di awal ya margarin atau menteganya udah dicairin di awal supaya dia ga panas oh boleh bawa kita kameranya dikasih lihat nah ini dia dia udah dicairin di awal jadi kalo misalnya panas-panas kan nanti masuk ke adunan juga rusak ya sama rusak oke SP sama TPM sama 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 berapa lama ngemixtet tadi kita udah 8,5 menit nih ya sekarang ya masih jalan terus 8 gram SP kira-kira sama dengan 1 sendok teh teh sendok teh sedok teh lepeh ya otek-hatu teh ya oke nah ini udah lebih taku nih tuh oke 10 menit 10 menit dengan asumsi oven seperti ini ya eh apa mixer seperti ini ini yang pertama kita kita masukin panas sepsara tadi aku pake mixer yang ini ternyata 10 menit kita masukin tepungnya sebenernya kalo udah pake SP masukin tepung di mixer juga boleh masukin mixer eh masukin mixer eh masukin mixer masukin tepung sama mentega di mixer boleh tapi kalo misalnya ga pake SP lebih baik masukin tepung sama menteganya di luar di luar di luar di luar pake tangan kayak gini ini sepatula besar ini yang sudah diayak ya nah ini gini di putar kesini apa tuh namanya apa tuh seperti itu fold in fold in kalo bahasa vestri nya di fold in tapi kalo bahasa ibu-ibu biasanya ada putar balik nih di putar iya kalo putar balik biasanya ada itu ada pao ga tuh teknik putar balik karena diputar gini nih Mas Jul mana satu diputar balik gitu oh iya terus tepungnya kita masukin sedikit-sedikit oh ga sekaligus ya engga sedikit-sedikit nah ini diputar 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 balik kalo bahasa vestri nya oke siapa itu aduk balik aduk balik oh iya aduk balik putar balik mobil ya putar balik mobil nah ini di fold in kalo bilangnya vestri nya oke itu pertanyaan secara maleng sebentar udah dua puyuh mohon bersabar mohon bersabar ini ujian ini kita lagi ini ini ujian nah ini kalo misalnya terlalu banyak fold in atau kurang fold in itu ngarung juga nanti keadonan kalo kurang fold in adonannya tuh jadinya banyak kan ya terus pas masuk ke loyang nanti matangnya tumpe-tumpe iya meleber meleber oke oke kalo misalnya terlalu banyak fold in adonannya jadi sedikit terus nanti ini juga sama collabs juga oh bukan malah bantet bukan ya jadi adonan ini tuh ada yang M-shape ada yang kawah yang kayak gitu-gitu iya udah kenapa suka liat kue tuh suka ada melengkung di tengah-tengahnya tuh seharusnya karena proses pengadukan berarti ya iya oke oke oh masukinnya dikit-dikit ya mas sekaligus nah ini bener-bener harus dipastikan yang di bawahnya tuh margarinnya udah kecampur kecampur oke kita sambil baca SF ya pertanyaan ya kalau apa tuh kalau pakai oven gas kita sesuaiin suhu atau waktunya ya dengan resep pernah sesuaiin suhu dengan resep tapi hanya sebentar sudah mateng makanya kayak gitu kalau misalnya ibu-ibu dapat resep jangan ditelan mentah-mentah ya maksudnya resep kertas ditelan gitu nggak maksudnya kalau di kata resep kata di resep kan 30 menit kata di resep 180 menit tapi itu waktu sama timer berdasarkan yang bikin resep terus maksudnya mesin mesinnya berbeda iya mesin maksudnya ovennya mixernya betul itu beda sama di rumah ibu gitu ya jadi bener-bener oh standar segini nih tapi saya biasanya kalau buat sponsor ini di oven saya misalnya 170 deh atau di oven saya 185 deh ya gitu jadi bener-bener maksudnya kalau di pastry itu kalau misalnya dapet sesuatu dapet resep ya jangan udah aja main ditelan mentah-mentah ini kata di resep secara begini nih tapi kalau di pastry itu belajar dan berkembang misalnya lihat resep oh ini kayak gini eh saya mau coba ah di saya tambahin ini ah rasanya lebih enak atau lebih kayak gini ah kayak gitu loh jadi makin pintar ibu-ibu nanti jadi nggak harus plock-plock banget sama resep ya betul apalagi kalau soal suhu sama kecepatan dan lain sebagainya kan masing-masing alat beda ya kecuali di rumah ibu pake alat yang eksis dipakai sama kita bikin mixernya adonannya apakah sampai kental berjejak itu sah iya betul betul nah ini langsung dibagi empat karena kan kita mau bikin pake pewarna tepungnya tadi itu ya serba guna ya ini tepungnya mentega cairnya nunggu dingin ya sah iya makanya tadi kita cairin mentega cairnya di awal iya iya yang dibalik sepatulanya iya sepatulanya dibalik tangan kita sih dibalik sebenarnya iya nih gini gimana sih dibalik gitu nah nah gitu ya kalau misalnya pake emulsifier boleh ngaduk pelan-pelan di mixer ini bisa udah kan udah kalau bisa udah saya mau biasa kalau kita udah kali pake udah udah mikirin aja kita punya pewarna disini pewarna makanan ini mau kita kasih pewarna jadi nanti keknya itu warnanya tuh ombre gitu loh mas ini kita aduk boleh kelihatan dari atas biar kelihatan dari atas nah ini kan karena saya banyak proses pengadukan ini ngasih pewarna kan banyak proses pengadukan nih makanya kita cari aman pakai emulsif fire terus kan dia dia kan agak lama nih ini nggak langsung masuk oven makanya itu perlu pakai emulsifier kalau nggak pakai bantet nanti sponsnya ini kita juga menjaga ya biar sponsnya itu tetap bisa ngembang ini warnanya dia dari yang paling muda sampai yang paling tua kelihatan ya dari ini ya ini agak muda nih ini lebih tua nih ini lebih tua lagi yang ini paling tua saya paling tua diputar gitu biar pada tepung apa tuh kalau tepungnya masukin sambil mixer gimana boleh kalau pakai emulsifier boleh kalau pakai emulsifier boleh kalau pakai emulsifier ya tapi masukinnya sedikit-sedikit bertahap oke tapi kalau misalnya nggak pakai pakai aduk putar balik diputar gitu biar nggak ada udara yang terjebak di adonan ya chef jadinya cake-nya nggak berlubang bener nggak tuh betul ya cuma seperti ini udah ombre terus kita punya loyang ukuran 16 masukkan satu per satu kita kayak ini ya main sulap ya ini warnanya boleh pakai apa aja ya maksudnya pengen aku pengen warnanya ungu gitu terus ya ini kita lagi suka yang merah-merah gitu aja sih atau bikin yang rainbow gitu ini juga boleh saya kadang ngaduknya kalau udah cukup tuh gimana chef ngaduk tuh pas kita folding aja pokoknya dia udah nggak terlalu tinggi adonannya sama nggak terlalu cair kalau terlalu cair kelihatan dia berlebihan ngaduknya yang penting udah tercampur rata aja sih tercampur rata oke kalau cake pas di oven mengembang tapi kalau sudah matang dan keluar apa Mbak Navita tuh boleh dikeren sedikit ya itu bantet ya matang dan keluar cake itu ambles ke dalam bantet itu tuh pengaruh dari apa chef pengaduknya pas iya pengaruh ngaduknya pengadukannya yang kurang tepat pengadukannya masih pelajari dulu ya chef soalnya kadang oven kita nggak sama dengan oven biasa iya bener harus kenal sih bener-bener harus kenalan sama kalau nggak punya oven bisa dikukus atau pakai rice cooker spons ini kalau dikukus agak amis seluruhnya cukup banyak tadi ya kayaknya kurang tepat kalau dikukus terus gimana chef biar tahu su oven saya pas gimana ya iya beli aja termometer itu kan di toko ban kue ibu bisa cari termometer yang khusus buat ditempel di oven bu itu ada kok jadi tempel di oven kita tahu suhu di oven tersebut berapa terus timer kalau nggak mau beli ya pakai handphone sekarang kan banyak kalau primernya bisa pakai handphone tapi memang harus di fit-in sih karena kue itu nggak bisa matangnya dikira-kira gitu ya nggak susah terus dia tuh nggak boleh dibuka tutup jadi nggak boleh ganjen di intip lagi, di intip lagi, di intip lagi gitu jadi kalau sponge kayak gitu kalau misalnya dia penuh nih loyangnya minimal 30 menit cuman kan kalau ini kan tipis-tipis nih nanti satu layer satu layer ini 15 sampai 20 menit iya 15 menit tuh nggak boleh dibuka-buka nggak dibuka-buka malah turun juga ya chef ya kalau bikin cupcake bisa nggak bisa kenapa ini adonan ini bisa bikin cupcake bisa ya tinggal ditaruh di oke bisa ini warnanya udah beda-beda tuh ya Allah masih juga beres-beres ya emang ya emang gitu lah emang saya buat beres-beres di sini kita taruh mana ya sini aja dulu kali ya mau dipanggang kan mau ovennya tapi nggak jalan oke bacain dulu ya komentar sebentar ya sambil kita gradasi ya chef warnanya iya rainbow eh rainbow apa namanya ombre strawberry powder boleh ya lebih wangi strawberry ditambahin pasta juga tadi tuh boleh campur sama pasta butternya itu loh masuknya oke chef kalau loyangnya nggak pakai mentega dan terigu lagi oke hasilnya nggak rapet itu ya chef kalau saya pakai tadi oke ya jadi pakein harus tetap dipoles dikasih kertas roti pakein kepung boleh oke tuh tetep ya kalau yang nggak di alasi kertas roti alasi ya chef ya alasi tadi boleh alasi ya di alasi wajib wajib saya pernah bikin sponge yang rasanya kering dan seret pengennya lembut dan nggak bikin seret itu salahnya dimana chef biasanya dari butternya yang bikin lembut kan itu juga terus apa tuh namanya dia crumbly crumbly gitu ini beremah jadinya beremah karena salah pemilihan butter atau mungkin kekurangan kekurangan oke chef dipakai buat cupcake boleh boleh nah ini chef sebelum kita lanjut nih cara ngenalin oven gimana ya ya Assalamualaikum Assalamualaikum kenalan nama saya Sarah tangga baru tangga baru gitu gimana ya 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 harus sering dipakai harus sering latihan maksudnya biar tau oven itu harus selalu nyala sebelum kita malah ngaduk kue gitu jangan pas kuenya udah jadi adonan terus oven baru nyalain iya bener aduh saya lupa belum nyalain oven no 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 harus dipanasin dulu sama kayak kita menggoreng telur minyaknya belum panas pokoknya harus dipanasin pateng agak berenang tuh telur gitu iya kalo bisa berenang kalau tegur nggak jadi makan gitu iya beneran nggak jadi makan iya nggak jadi makan gitu jadi emang harus dipakai ya kenalan sama oven kita tuh yang pertama harus punya oven dulu iya bener harus punya oven dulu iya sih kenapa sudah tau dipakai oh ternyata kalau segini kepanasan open listrik sama oven gas aja beda loh misalnya sama-sama bakar lapar cake gitu lapar cake misalnya di oven gas cuma 8 menit tapi di oven listrik bisa 3 menit kan beda-beda panasnya beda-beda harus kenalan gimana cara kenalannya ya harus sering dipakai biar kenal harus sering praktek maksudnya ya jangan takut gagal ya namanya kita belajar gitu betul karena kalo dipestri ya belajarnya harus bener-bener ya diselesain gitu misalnya bikin spons kek ya selesai kalo misalnya bikin sayur asem pas dicobain kurang garam ya tinggal ditambahin terakhir gitu kalo dipestri wah ini kenapa udah keburu bantet tadi salah apa gitu kan kurang amat udah jadi bisa gitu terus kayak bikin kue bikin donat atau bikin apa kok yang ini donatnya saya kayak gini ya ini kenapa misalnya atau overproof kah atau kurang proofing kayak gitu jadi harus sering nah ini nih Sef kalo ovennya gak muat langsung 4 loyang gitu gimana adonannya gak apa-apa ngantri masuk ke oven kalo misalnya itu ya pake SP atau misalnya bikin 2 loyang aja 2 loyang tapi 2 warna jadinya tinggi nanti tinggal di slice gitu jadi solusinya ada 2 bisa pake SP atau kalo gak mau pake SP bikinnya udah 2 loyang doang aja tapi tinggi maksudnya semua adonan masukin ke situ iya gitu nanti tinggal kita potong tinggal dipotong gitu oke save boleh gak resep ini dibuat hanya pakai 1 loyang karena kalo 4 loyang tidak punya boleh yaudah satu warna pink gitu ya gitu tadi kayak tadi maksudnya ini kita ngasih resep ya nanti ke depannya ibu-ibu boleh develop sendiri dengan senang hati gitu di develop sendiri gitu dan salah satu manfaat grup iFood Creator Community adalah salah satunya pada saat kita udah ketemu resep yang ini coba di rumah dan masih belum ketemu caranya yang tepat boleh tanya-tanya langsung lagi sama siap oke apalagi itu loyang ukuran loyang 16 tips oles buttercream atau whip biar mulus gimana nanti ya kita ini oh nanti selanjutnya kita bikin feelingnya dulu makanya ya ada cream cheese 250 gram di sini ada hand festizing sugar nyanti gumpal di sini nih nyanti gumpal terus dia putih ini cocok buat bikin cookies buat bikin royal icing yang hiasan cookies itu atasnya iya buat bikin kayak gini kita mau bikin feeling gini ini memang lebih enak pakai gula halus ditambah juga nih produknya dari hand ya bu kita kerjanya juga di hand jadi gula halus sama gula tepung itu beda kalau gula tepung biasanya sudah ada campuran kandungan tepung maizena nya di sini ada wipi mana wipi nya nah ini dia terus di sini kita punya polata white component yang udah dicair eh yang udah dipotong-potong kecil-kecil ini kita cairin boleh cairin pakai microwave boleh di tim oke tapi sebelum mencairkan harus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu kalau mau cairin pakai microwave jangan langsung ditembak 2 menit misalnya kayak gitu ada suaranya mas jul coba ada kok halo halo udah baru aja ada oh ada kalau gak pakai apa tuh kalau punya gula pasir di blender tapi taruh sana kayak gula pasir di blender itu juga ya makan-makan waktu juga ya dan hasilnya pasti beda sih harus maksudnya resepnya gak akan sama-sama hari ini gitu terus suaranya hilang-hilang nih stef Sara hilang-hilang suaranya hilang ya sebentar halo lobet enggak masih ada baterainnya nah ini coklatnya sudah dicairkan oke ada di sini yang belum tahu cara melelehkan coklat? boleh tulis di kolom komentar? coba cara melelehkan coklat yang pertama potong coklatnya kecil-kecil hafal ya iya 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 caranya di steam steam motor gas steam steam jangan langsung di atas api tidak boleh langsung di atas api betul karena tuh mulut saya nih apalah bisa silahkan terus ukuran mangkoknya harus lebih besar dari ukuran panci berarti harus terdemonstrasikan nih karena ya oke gini nih secara yang ngomong aku yang praktek jadi siapkan panci ini misalnya ini panci yang isi air nih ya iya ini panci yang isi coklat mantoknya harus lebih besar dari ukuran panci oh berarti ditaruh gini supaya ketutup pancinya ketutup biar tidak ada uap ya air yang masuk air yang masuk ke dalam coklat bukan begini ya bukan begitu ya ini salah ya berenang-renang gitu iya berenang-renang berarti gini yang betul terus terus penyimpanan coklat juga jangan di dalam kulkas oh coba ada yang belum tahu gak ada yang pernah simpan coklat di dalam kulkas coklat itu di dalam kulkas saya tapi buat di matang soalnya hmm jangan simpan coklat itu di suhu suhu ruang ruang nah ini cream cheese ini tadi coklat kita masukkan videonya hilang dan putus-putus suaranya enggak ya itu cuma jaringan di sana aja saya simpan di kulkas jangan Mbak Abigail jangan di kulkas nah ini coklatnya kita masukkan ke dalam kulkas kenapa Seb gak boleh di kulkas ya alasannya karena akan merusak kualitas si itunya si coklatnya hmm berembun iya betul basah oke oke meskipun sudah dibuka bungkusnya tetap disimpan di suhu ruang iya iya bener iya 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 anak hahaha hahaha karena karena yaudah sesuai expired date si ininya aja iya walaupun udah dibuka itu walaupun udah disobek dibuka segala macem sesuai dengan expired date yang ada di kemarasan terus kita mau ngaduk wipi berapa lamanya sesuai expired date ya nah ini nanti di kerubutin semut nah kuncinya aku tahu biar di wrapping atau di plastikin disolatin hmm itu cara lama biar si coklat itu tidak di kerubutin semut gimana Bu pakai cengkeh pakai cengkeh boleh tutup yang rapet boleh tapi yang paling manjur ada tulis itu adalah garam Oh iya benar semua nggak akan berani mendekat karena dia bacanya kalau dipotong kecil-kecil ditaruh di wadah dan dipanaskan microwave boleh boleh itu tadi saya pakai microwave tapi dia sambil dilihat diaduk jangan ditinggalin nanti dia semuanya sekolah oke simpan di apa tupperware Oh itu pakai inisial lagi saya makanya bingung dipetik atau ada kedap udara aman dari semut coklat ya iya betul bisa 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 kita bantu ketawa chef ya Allah ke Sonia kalau gitu makan terusnya tulis garam semua boleh-boleh coba silakan biar gak disemutin sekalian rumah ikutin tulis garam rumah garam rumah garam rumah garam asin nah ini nih itu yang di dalam rumah asin murah sama darah tinggi semua dari Ange kompon yang putih dan warna kenapa enggak semudah darah atau milik ya kayaknya satu tim iya boleh nggak sih dimak munculin ini sejelasan saya yang dulu dulu hahaha diulang kalau pakai kenapa iya karena kan kompon white itu dia lebih banyak mengandung susu dan juga tempatnya gula jadi dia lebih riset dan lebih sensitif gitu jadi makanya harus dipotong kasih kecil terus benar-benar harus perhatikan penyimpanannya cara melelehkannya terus kena air atau tidak kayak gitu karena memang dari bahannya sendiri itu dia berbeda dari bahannya sama yang nil-nil karena kandungan gulanya emang lebih tinggi gitu ya sama airnya lebih banyak lebih banyak jadi kalau dipanasi terlalu panas namanya gula kan pasti lebih cepat hitam ya betul itu nggak melewet apa biar ngga dimakan tiket betul-betul apa masjidu tulis garamnya bahasa Inggris atau Indonesia takutnya udah ya soal semut nih krim cheese nih kita masukin ke whipped cream sampai kencing di celana tuh mas Yudhu ada yang ngakak-ngakak sampai terjongkok-jongkok bun ya Allah istighfar mas Yudhu nih bun ada yang lagi tertawa terbahak-bahak minum 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 ada lagi tuh udah ada coba kebawah kebawah itu tadi lucu banget itu lucu banget sumpah sebut pendatang katanya iya iya aku bisa passwordnya dulu tuh ya iya 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 mas Yul mana nih lagi ketawa terbahak-bahak sambil jongkok aduh sumpah geli banget sumpah kita lagi renulisnya rumah saya ini tulis gudang gara 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 ini rumah gue tak tulis gudang gara tapi isinya bukan gara aduh aduh siapa sih aduh 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 gara 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 kota white compound nya dilelekan dulu ya Iya tadi kota white compound nya dilelehin dimasukin ke dalam cream cheese yang sudah lembut terus tadi cream cheese yang sudah lembutnya kita campurin sama whipping grip berapa lama misalnya tadi ini enggak tahu pokoknya sesuai kamu lagi ketawa ketawa aja enggak estimasi atau sampai-sampai gimana lembut aja nih Oh sampai lembut aja kalau waktu menyesuaikan dengan mixer yang ada di rumah masing-masing tuh tuh ya sudah lembut Oke sudah selanjutnya ini tahap mendekor yuk ini buat-buat apa isinya ya oke selanjutnya nih kita masukin feelingnya ke dalam plastik segitiga Oke kalau nggak pakai krim cheese bisa nggak sih bisa cuman ini biar rasanya lebih enak aja kan ada sisnya ada sisnya gitu ya oke ya kalau pertanyaannya bisa apa-apa nggak bisa tapi nanti rasanya pasti akan sangat berbeda-beda akan jadi nanti nggak ngebayangin nya rasanya ya nggak ada sisnya gitu lucu ini kita masukin ke piping bag untuk memudahkan proses feeling feeling disini ada simpel sirup ini satu berbanding dua simpel sirup dan airnya terus kita kita punya stroberi buah stroberi yang sudah dipotong-potong kecil-kecil dipotong dadu ini mungkin jadi solusi buat tadi ada teman-teman yang bilang kadang-kadang kuenya tuh jadi agak seret ini sponsnya itu bisa jadi seretnya pas dimakan itu ya kayak gini karena harus dikasih simpel sirup simpel sirup dulu ini kita kasih warna yang paling coba wajib wajib itu tadi supaya nggak seret rasanya jadi misalnya kita makan kue nih ada kan beberapa cake shop yang kita makan cake-nya tuh rasanya seret gitu ya bikin magel gitu ya ada yang walaupun udah berhari-hari di dalam kulkas tapi tetap lembut itu pengaruh juga dari simpel sirup ini karena kalau kue seringkali kita pasang eh bukan pasang kalau di kulkas itu kan gitu ya apa namanya eh kalau ditaruh di kulkas kering gitu ya Iya karena karena dingin terus airnya jadi kering nah kalau udah kering terus dimakan aja jadi seret makanya kenapa kita harus apa namanya menambahkan gitu simpel sirup yang satu gulanya atau airnya satu banding dua lima puluh lima puluh gula 100 air sini biasanya tips buat para pemula nih untuk nge-feeling tadi kan dari tadi banyak yang nanya nih dimasukin ke piping bag karena kan misalnya kalau bagian baru belajar kalau kita pakai palet kayak gini ngeratainnya susah nih ada yang tebal ada yang tebal tipis makanya kita pakenya pakai pendek nih jadi dia tuh rata gitu tebal tipis Oh iya iya jadi iya iya kadang kalau makan kue-kue yang biasa gitu ya kadang kuenya suka miring-miring karena ketebalannya berbeda kita lihat lampunya biar nggak terlalu silau parah kue harus pakai meja putar meja putar jangan ibunya yang berputar nah ini pinggirannya kita kasih pembatas oke kenapa saya nggak pernah bisa pakai piping bag nggak pernah pas sama cetakan lebih enak pakai spatula ya silahkan aja kalau misalnya nyamanan nyamannya betul tapi memang perlu juga sih untuk menguasai gitu ya tangannya iya tuh ini kita kasih stroberi gini di tengahnya nih oke dari abigya ya nanti sudah dijawab ya untuk membuat sebuahnya masak dulu ya chef kalau yang ini enggak jadi stroberinya seger ini cuman bikin saya pakein sama dekor netral yang geles jadi untuk ini aja jadi untuk film ini cuman kalau misalnya mau pakai jam yang biasanya dulu kalau udah resepnya tuh boleh udah sudah oke nah ini tinggal ditumpuk sama yang warna yang lebih utah ini kuasa kutah lebih muda istri muda ya 6 hati-hati roleh sisih diganti dengan apa tuh udah nggak ada ya kita dipakai sama tuh harus pakai selalu simple sirup ya karena untuk bikin kuenya nggak serb Iya harus krim sisih diganti seperti keju spriti boleh ngasih boleh bisa aja ya bisa aja eh ya kalau yang biasa pakai apa namanya spatula ya pakai spatula gitu cuman buat yang saya masih belum terbiasa pakai spatula baru belajar ini boleh dicoba nih Oke resep simpel sirupnya tadi udah ada satu banding dua ya ya jadi kalau satunya gula duanya air di desa ya misalnya gulanya 50 berarti airnya seratus begitu simpel sirup itu boleh dimodivitasi juga misalnya pakai air kopi disambahin kopi kalau misalnya bikin operasikan simpel sirupnya pakai kopi kopi kalau misalnya bikin orange kek simpel sirupnya pakai sirup orange bisa juga supaya nambahin aroma dan rasa juga ya oke nah selanjutnya ini lumayan tinggi ya set ini ya karena kan ini ukurannya 516 lebih kecil kalau ukuran standar satu resep itu loyangnya loyang dua-dua ya dua jadi paling dua-dua layer paling satu layer kalau loyang dua-dua pakainya satu satu tinggi Oh iya cuma cuma ditimpas satu doang berarti kalau yang pakai 18 mungkin jadinya dua simpel sirup itu harus rata sampai ke samping-samping ya bun jangan pelit-pelit kalau misalnya nggak terlalu suka yang manis ya bisa dikurangin gulanya tapi jangan pakai air doang juga sih ini bukan simpel sirup simpel water tergantung ya kita makan kuenya tuh orang dari luar dari sini air simpel air mudah-mudahan kita jual air mudah yuk apa tuh air simpel water simpel apa lagi kayak missing water missing water kangen kangen water air air indus Oke ini ya bisa dilihat nih satu resep memang cukup itu ya enggak lebih ya siapa feelingnya juga ya ya satu ini nanti kita lihat tekor sampingnya ya sama-sama ya tungguin aja kalau simpel sirupnya diganti sirup leci boleh 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 juga ya tapi tetap harus dilarutin sirup leci-nya jangan utuh-utuh jangan sirupnya doang belenak itu rasanya kayak ramadhan kalau sirup leci mungkin boleh dalamnya dikasih potongan leci dan strawberry kali ya kan jadi leci ke gitu iya iya kalau misalnya rasanya leci tapi dalamnya strawberry jadi kue tanda tanya tapi aku mirip yang masih nyambung sih leci sama strawberry nah ini sampai atas pun harus dikasih simpel sirup katanya Mas Juna happy nih habis gaji Mas Juna siyee kayak saya sudah habis gajian emang udah abis tanggal berapa sekarang tanggal empat wih lewat udah kemana-mana ya di sini lah mama bisa refreshing meski PPKM terpanjang Iya saya juga referensinya begini aja nggak bisa ketemu langsung bisa ketawa-tawa Insya Allah ya kalau udah HPKM udah koronanya udah hilang kita bisa ketemu langsung bercandanya bisa sambil gini ya Sabi ya lebih seru gitu ya seru ada icip-icip saya bikinnya lebih ekstra effort gitu kalau itu juga seneng hari ini pesertanya luar biasa nih apa namanya masih stay di segini heboh iya di angka 97 sampai yang segini karena aku yakin pada keluar tuh tadi sebenarnya bukan karena keluar kena jaringan nah itu nih jadwalin Malang Insya Allah ya mudah-mudahan 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 iya banyak nah ini gini nih untuk pinggirannya ini kita piping sambil diputer piping eh jadi piping pinggirannya ini udah hampir semua kita siapin palet yang seperti ini ini boleh pakai yang dalamnya atau misalnya punya scraper yang seperti ini ini bisa juga ya digunakan ini atasnya dulu kita ratain terus ini boleh pakai ini boleh pakai palet yang ini Oke yang filmnya diputer eh tips untuk biar rata biasanya kita kita cover dulu tipis pertama kayak gini cover dulu tipis jangan langsung tebel karena kan dia biasanya banyak kram-kram kram-kram yang di pinggirnya nih kram-kramble sponsnya kotor kan kalau kita langsung cover tebel terus dia kan masih goyah gitu loh kurang koko jadi kalau kita paksain cover semua tebel sampai selesai enggak akan enggak akan mempermudah pekerjaan kita akan justru memperlama kerjaan kita karena dia nih masih goyang masih belum koko makanya nih kita cover tipis aja kita harus frozen dulu nanti setelah itu boleh dikasih warna bikin tebel nah ini untuk atasnya kelihatan masih putih banget yang atas ya yang atasnya nih ditarik ke dalam di gelap banget ya nah ini tuh ini kalau di dingin berapa lama kan satu jam lah kalau freezer freezer dirumah biasa tuh minimal sejam jadi bisa sambil ngelayerin lagi gitu ada ada orderan lebih dari satu kan oke kita pindahin dulu jadi ikut muter jangan dong udah Maya bercandanya cukup ya saya nggak kuat ketawa mulu nih kalau di acara OVG ini saya jadi nunung pipis sudah ya iya nah ini kita frozen in dulu terlebih dahulu bisa minta tolong ditaruh di freezer mana yang paling atas lagi mana kita tadi belum tanya tuh cep kan cep kalau oles BC sering nempeli spatula BC tuh itu ya buttercream ya kenapa tuh karena memang lengket sih kalau nggak salah dia tuh ya padahal kan oil ya atau karena itu karena campurannya terus ya gitu memang kalau butter ya sama dimana-mana semua ngoles harus tipis dulu aja yang penting dioles tipis dulu ngecover semuanya dulu abis itu kita frozen in baru nanti kan dia udah ikut tuh si crumble sama si buttercreamnya lalu dioles ulang lagi covernya berapa kali itu saya biasanya biar hasil maksimal dua cuma dua kali jadi setelah satu tipis frozen balik lagi oles lagi cukup ya oke oh baru tahu ternyata apa tuh baru tahu ternyata ya ternyata harus cover tipis dulu biar bagus ya iya betar emang harus kayak gitu biasanya suka lihat nggak sih di instagram instagram tuh juga mereka biasanya putih dulu emang mau warna apa biasanya basicnya putih dulu untuk ngikatnya dulu makasih saya tipsnya kirain kenapa nggak mulut-mulut ternyata ada salahnya di pengolesan betul karena kan dalamnya itu dia masih goyah loh jadi si sponsnya tuh nanti takutnya split gitu kan jadi bisa mengirik oh iya di kamera pisah ya frozen atau di chiller frozen ya frozen freezer freezer kalau di chiller lama oke modal berapa bisa dijual berapa dan bisa tahan berapa lama oh pertanyaannya kamu siapa wow mau maaf modalnya nanti ya nanti dia ya untuk modal sama jual berapa nanti kita omongin di akhir ya nah ini disini kita udah punya handwipy cream handwipy cream kayak tadi aja ngaduknya pakai air dingin terus kita punya yang udah dikasih warna warnanya sama kayak tadi pakai pewarna makanan ini disini hmm warnanya dibikin ombre 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 nih ini kan kelihatan nih kalau whipping cream dari kulkas kelihatannya kenapa tuh chef ini kan dari kulkas kemarin nih oh lebih itu lebih kokoh ya iya lebih kokoh ini kalau langsung kita ratakan di dalam untuk kue kurang bagus hasilnya karena nggak mulus kenapa harus di makanya di mixer lagi makanya harus di rewip lagi di mixer lagi itu yang tadi saya sudah bilang di awal ya kalau whipping cream ini kalaupun udah terpakai kalau dipakai jangan dibuang masih bisa di masih bisa dipakai ada sisa nih kayak gini tapi kasar memang kalau untuk langsung ngecoating kue makanya harus di rewip salah satu tipsnya biar mulus sepatulanya dicilup air panas bisa juga kan ya bisa tapi nggak usah terlalu panas nanti cair oh iya bener juga betul 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 bet selesai kalau enggak sempet di Frozen atau enggak ada tempat gimana bisa langsung cover lagi enggak akan bisa yaitu memperlama malah jadi berani kerja dua kali dua kali karena bisa jadi bahan lebih banyak ya itu ya atau kalau memang nggak ada tempat yang dingin banget bawa ke ATM bu nah ini ngerewitnya kalau pakai balonis gini aja cukup lagi sebenarnya ya ada kerjaan aja pertanyaan lagi enggak berapa lama satu jam jam ya minimal pertanyaan berikutnya berapa lama barangkali butuh alamat buat kirimin tuh kuenya dia melambai-melambai kuenya mau cicipin saya ah itu halofinasi itu kata morgana saja halu padahal buat gue susah ya selama ini makannya iya iya makanya kadang-kadang sebenarnya iya modalnya bisa kayak cuman 60.000 iya tenaganya tapi kita butuh orang-orang juga orang-orang yang membeli juga jadi ada yang bikin ada yang beli itu benar-benar itu ya dong biar warnanya bisa krim merah terang warna krimnya kalau merah mau merah tua biasanya dicampurin ke warna gelap sedikit supaya merahnya makin keluar Oh kewarna merk yang bagus apa ya iya nggak diendos ke warna kalau buat coklat yang oil-based pakenya coklat iya tapi kalau buat yang water-based banyak sebenarnya merek diluaran ada yang mereknya apa tuh namanya butterfly ke mesin jahit ada yang cross ada yang yang trans semacam kalau bagus mana ya sebenarnya tergantung kebutuhan itu ya jenis kuenya ya cuy oke udah ya sip kita masukin lagi pastik tadi dibuang ya Pak kalau tuh lagi tiga tadi Pak iya udah dibuang tengaja saya enggak saya buang ini udah beku kayak gini nih eh balik lagi ke kamera 2 dibuang kita kita mau mulai dekorasi ombre-ombre channel YouTube-nya masjid channel YouTube-nya I am food creator jelian udah kirimin screenshotnya juga tadi di grup telegram ya nanti dikirimin lagi deh seperti biasa ini warna yang paling tua di bawah ini kita kasih pahit pindek lagi supaya mudah ya sambil diputar Oh oke ini yang paling tua di bawah warnanya bisa menyesuaikan ya nih kalau udah dingin gini dia enak lebih ngikut Oh iya kalau misalnya tadi kondisinya nggak dingin baru diolesin kayaknya udah turun lagi kebuk turun-turun lagi tuh kayaknya yang terus kotor gitu kelihatannya lebih cantik ya Bun ya warna putih nah ini ini wiki krimnya kita pakainya cover wiki krim terus kita pakai yang seperti ini atau sepatu itu seperti ini juga boleh tapi melayang aja gimana sih Oh jangan ditekan sambil diputar ya ini diam aja dia sambil kita kita jadi biarkan tekanannya terjadi pada saat perputaran dengan dari spatulanya itu ya kalau masih ada yang bolong ini tinggal kita isi di warna yang masih kurang oke kemudian putar lagi kemudian putar lagi terus jangan lupa siapin mangkuk bersih aku dekat-dekat melihatnya nih buat naro-naro kayak sisa-sisa shipping cream yang ada di dalam yang ada di sepatulanya oke jadi putar gini sampai bener halus semua gitu ya bayang rasa krimnya kayak es krim Fade silahkan dibayangkan Duh pakai krim cheese lagi dulu krim cheese lagi Wifi kita aja udah enak udah enak warnanya unyu-unyu iya memang pemilihan warnanya warna-warna milenial gitu ya ya kayak ulang tahun tuh anak-anak belasan atau awal 20-an di pas banget padahal ini belum bulan Februari ya apalah apa Februari paling gitu pink-pink gitu nah tuh tradisinya cantik ya bun ada warnanya yang tua agak muda sampai paling muda itu muncul semua jiwa icip-icipku merontar waktu coba aku mas coba aku mas seperti biasa ini atasnya langsung kita tarik lagi kayak tadi selalu siapkan bol untuk bersihin sepatulanya itu Wifi yang udah di sebenarnya kalau misalnya dia udah frozen gini kuenya Mas Gul jadi sepatulanya nggak usah harus dicilup-cilup air panas lagi udah enak udah enak ya pasti licin punya kan jadi kuenya sebenarnya memang kuenya di frozen dulu deh kucinya sekarang bagian atasnya ini lebih kelihatan karena warnanya nggak putih ya ya berharap kalau pandeminya selesai kita demo-demo ketemu offline kan bisa icip-icip juga ya ada udah ngecash dari tadi loh itu curiga nih ngapain aja puterannya bagus Mas lancar diputer-puter ya ya ada harga ada barang ya ya mudah-mudahan ya pelan-pelan nanti bisa punya ya namanya merintis usaha baru enggak harus yang selalu udah wah bagus udah wah gitu ya kalau misalnya kita mikirin alatnya ini dulu nanti nggak jalan-jalan usahanya kayak saya tersara juga gitu oke selalu ditarik ke dalam buat ngeratain atasnya terus jangan terlalu ditekan juga menis saya pisah entah pas orang kalau yang kayak gini memang harus sering latihan latihan tuh ini pakai whipping cream kalau whipping cream ini memang harus selalu dingin jadi kalau tadi pertanyaannya bisa tahan berapa lama untuk whipping cream kalau di coveran itu set paling panas juga nggak bisa kalau ruangannya panas juga nggak enak kerjanya nggak enak juga nah ini seperti ini sepertinya kita dekorasi bila ada pertanyaan lagi nggak coba pertanyaan lagi boleh saya mah nunggu di samping aja mau nyolak whipped creamnya boleh sini colek bun sep kalau pakai BC apa juga harus masuk freezer kalau iya kalau untuk perantukan pertama nya supaya lebih cover udah oke nah ini kayaknya palet ngomong eh nya berisik banget ya whipping ini udah sep belum biarin aja disitu rajin banget sih biar kosong gitu disitu enggak ini biar naruh di atas ini biar cantik nanti dibetit-betit ya Allah siapin isirin kulkas di rumah kecil isinya sayur semua ya berarti sesuai kan berapa 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 cu berapa cu bisa dimiap dulu nah oke ini ada white coklat kompon ini buat kita dekorasi ya dilelehkan aja berarti ya sef ya pinggir-pinggirnya tinggal ya tinggal dilelehkan aja ya ganteng banget ya manteng banget ya masih masih kerjaan sef jahat banget dari tadi juga kerjaan saya kan ngeliatin secara dari tadi kerjaan dia moceh 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 ini jangan panas-panas ya ini kalau lihat di posternya itu kan ada yang meleleh-meleleh gitu ya ini sebenarnya masih kita tuker aja sama yang udah dingin ya ini mulai agak itu lagi ya agak panas hapeku panas nih chef waduh mudahan dulu kenapa tuh kalau panas yang penting udah di screenshot ini kita punya yang udah dingin ini selanjutnya langsung kita kasih dekorasi ya ini masuk ke tahap dekorasi ini white coklat ditaruh di plastik segitiga pakai kamera itu iya eh oh gitu sih jalan-jalan nah ini kita tetesin di pinggir-pinggirnya oh biar turun aja gitu ya wow cantik ya bun jadi ada permukaan atasnya yang tadi ada yang nanya juga kan itu dipakaiin gold glitter ini kalau udah kering tinggal diolesin sama glitter si coklatnya ini sebelum di dekor wajib masuk ciler lagi ya ya di dinginin lagi ya oke biar cepet aja tadi coklatnya kan panas oke oke ini gara-gara Chef Sarah tadi ngeluarin kue beberapa bigi ada yang nanya kalau Chef Sarah total bikin berapa cake buat syuting ini gak? enggak enggak tiga ternyata jadi kan kita harus punya yang udah mau siap di dekorasi oke seperti itu oke selanjutnya aku mau buat ombre juga jadi belum selesai ya belum selesai tunggu jangan takut hiasannya masih akan terus nah ini cantiknya kalau pakai white compound dia kan akan set lagi nih bun jadi pada saat udah set tuh kelihatannya kayak apa ya kayak air 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 terjun dari atas tuh gitu ya seperti meleleh padahal dia sudah set ini kalau di ruangan sini kan lumayan dingin ya karena AC ya jadi udah cepet dingin tuh si si apa ada white compoundnya itu udah beku udah natural ya Chef ya jatuhnya ya oke 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 dari sini tarik ke dalam Oh ditarik ke dalam buatnya lama tarik ternyata tapi makannya cepet banget Iya makanya jangan sepele in ibu-ibu penjual kue ya itu effortnya luar biasa untuk bikin satu kue kayak gini betul lama memang harga jual bisa pengaruh biar ombre itu tadi gimana sef biar ombre gitu ini dipiping back-nya kita pipingin satu-satu warnanya Oh campur ada satu piping bag khusus yang isinya beberapa warna itu gitu ya sepertinya pakai yang apa tuh sef model apa tuh yang bintang Hai yang bintang spiel spielnya sef yang bintang aja yang bintang ada foto ya nomor 20 Wilton 20 Wilton 20-2c-2c-2c-2c-2c ya mbak Sonia Nah ini kita kasih stroberinya gini boleh stroberinya dikasih jeli-jeli dulu ke sini ada polata white compound ini caranya taknya gampang banget yang udah dilelehin tadi di tuang di atas aluminium foil yang dilecek-lecek gitu kalau menemukan foil dituang disitu coba aja diratain terus didinginin kalau udah dingin tinggal ditaruhin glitter kayak gini gogol gitu ya yang pengen belajar cara membuat coklat dekorasi nanti boleh cek di YouTube nanti videonya sedang dalam prosesnya waktu itu udah ada ya sambil menghias ya ada yang nanya nih tadi jadi pertanyaannya sama ya jadi harga jual dan modalnya modal dulu lah berarti ya modal dulu modalnya ini di 80-90 ribu biayanya 80-90 ribu untuk satu jenis kue kayak gini persis ukurannya seperti ini kurang lebih gitu ya sama 80-90 ribu Bunda kira-kira nih kalau 80-90 ribu Bunda mau jual berapa coba tulis komentar ya udah deh jadi sekarang 200.000 250.000 tuh 300.000 tuh ada lagi yang 175 ini beda-beda daerah beda-beda disini 250.000 disini dimana tuh lalu Siana tapi kalau ya kalau lihat kayak gini kalau di toko-toko kue aku juga pede ya kalau 300.000 maksimal tuh mungkin pede lah pede sih kalau misalnya kita masih home production mungkin turun-turun 250.000-an 250.000 gitu oh di Blitar ya oke ini ada yang lebih lengkap lagi nih ada ada Mbak Anggi 150% dari 90.000 oke di Palembang 200.000-an di Bogor bahasa Ramundi 350.000 tergantung brand kue beda-beda harganya kalau di depok waduh depok lah gini sebutin iya betul-betul kalau toko kue beda-beda lah ya tapi ini kalau kita home production kita bisa setting sesuai dengan bahan pasti terus kedua tenaga yang udah keluar ini kan kreativitas gitu jadinya seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati